Oke disini kita akan memantau hasil pengecoran dari garis kerb Ya dari tikungan yang kelima sampai di tikungan yang ke enam di depan kita saat ini Dicor rata kawan-kawan Dan dari tikungan yang ke enam menuju tikungan yang ke tujuh Seperti pada video saya sebelumnya area run off dibongkar terlebih dahulu Dan dilakukan pengecoran rata di sisi sebelah kiri garis kerb yang sudah ada Mantap pada posisi ini sudah kering dan sedang dibersihkan Untuk saat ini pengecoran garis kerb sudah hampir sampai di tikungan yang ke delapan Cukup cepat aktivitas pengecoran Kemarin dilakukan pengecoran di titik ini dan sekarang Sudah hampir sampai di tikungan yang ke delapan kawan-kawan Mantap Ya sedangkan disini pada jalur evakuasi sedang dilakukan pengaspalan Akan dilakukan pengaspalan untuk lapis kedua Kemarin kita tahu sudah dilakukan pengaspalan lapis pertama Dan hari ini akan dilakukan lagi untuk lapis kedua Oke ini adalah hasil pengaspalan kemarin Sekarang sudah cukup kering Dan sisi dari garis kerb disini sedang dilakukan pembersihan Dari bekas material pasir dan semen Supaya tidak terlihat pelepotan Terima kasih Ya di samping kanan merupakan pengecoran atau garis kerb yang terdahulu Yang sebelah kiri Adalah garis yang baru dicor kemarin disini sudah kelihatan mulai mengering Walaupun warnanya sedikit berbeda Yang baru masih kelihatan hitam Sedangkan yang lama sudah putih dan betul-betul kering Terima kasih telah menonton! Untuk sistem derai nasa hauroton Masih belum dibuka di posisi ini kawan-kawan Dibandingkan dengan pada titik lain disini Lebih maksud saya Tidak terlalu material bekas pengaspalan Tidak terlalu banyak di dalam rongga dry nasa hauroton Karena memang sudah ditutup dengan latban Terima kasih telah menonton! 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 Pada lekukan ini merupakan tikungan yang keenam Dan posisi kita saat ini adalah di antara tikungan yang keenam dan ketujuh Dan untuk saat ini Hasil pembongkaran di sisi garis grup disini Pemangkasan lintasan run off Sudah melewati tikungan yang ketujuh Menuju tikungan yang kedelapan Dilapakkan sampah yang kita gunakan Untuk nampok di sisi garis grup di sisi garis grup disini Oke sedangkan untuk hasil pengecoran disini Baru sampai di antara tikungan yang ke-6 dan ke-7 Sedangkan aktivitas pembongkaran di depan sana masih berlangsung Untuk sisi sebelah kanan lintasan run off Mantap Ya disini berserakan banyak sekali terpal Yang dipunggikan sebagai alat Di sisi kiri maupun sisi kanan track lane dan run off Dan supaya tidak material bekas pengocoran Tidak mengotori lintasan track lane maupun run off Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!